Jadi gini, secara umum, orang berpuasa, doanya dikabul oleh Allah. Kapan? Sempanjang dia berpuasa. Hatta yuftir, sampai dia berbuka. Wa doa dikambung indal iftar, waktu berbuka. Jadi sepanjang dia puasa, doanya dikabul. Ada hatis Nabi, hatta yuftir, sampai dia berbuka. Berarti kisahnya sebelum berbuka, juga dikabul doanya. Kemudian ada himban dari Nabi adalah, Doa indal iftar, doa waktu berbuka. Bisa saja maknanya saat menjelang buka, Atau saat buka, atau setelah buka. Jadi harapan kami, yang demikian ini, Karena waktu itu ada pertanyaan sebelumnya, Ada orang yang menyalahkan kalau buka ini sebelum doa ini. Yang penting membaca doa. Karena yang jelas doanya, memang kadang-kadang ada hal-hal begini. Dulu ada yang mempermasalahkan doa Allahumalakasumtu. Tidak boleh dibaca karena bukan dari Rasulullah. Allahumalakasumtu wa bika amantu. Ya tentunya, yang melarang begitu ya, Tidak membaca bagaimana cerita, Atau bagaimana makna daripada doa itu. Dan anjuran doa itu kan boleh apa saja. Kalau bukan dari Nabi, tinggal jangan nisbatkan kepada Nabi. Cukup doa Allahumalakasumtu wa bika amantu. Kemudian ada yang doa, memang yang dibaca Nabi adalah, Jadi anda boleh baca kapan saja. Anda boleh berdoa sebelum berbuka, Atau saat berbuka, atau setelah berbuka. Itu adalah masih wilayah Inda Iftar. Terima kasih telah menonton!